Intro Dilansir dari suara.com Begini kondisi deklarasi relawan Jokowi Ma'ruf di Blitar Acara deklarasi target 80% Kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf di Blitar Minggu 10 Maret berlangsung lancar Namun acara itu hanya dihadiri sekitar separuh Dari peserta yang ditargetkan Panitia acara tersebut Arief JF Mengklaim jumlah peserta yang hadir di ruang terbuka hijau Atau RTH PMK Blitar Di kecamatan Kanigoro itu setidaknya berjumlah 2.500 orang Namun pantauan suara.com separuh kursi Yang disediakan bagi peserta terlihat kosong Di salah satu sudut area itu juga terlihat kursi-kursi plastik Cadangan yang masih tertumpuk Tapi tak digunakan Bahkan ketika deklarasi dibacakan sejumlah peserta yang kebanyakan kaum perempuan itu membubarkan diri Lantaran kepanasan Acara tersebut sendiri didukung sejumlah kelompok Salah satunya yang menamakan diri Barisan Nahdiin Indonesia untuk Kema'ruf Amin atau Bani Ma'ruf Ketua Bani Ma'ruf Aminuddin Fahruda mengatakan target 80% kemenangan di Blitar sangat realistis Asalnya pada Pilpres 2014 pasangan Jokowi, Yusuf Kala mampu meraih 74% suara Jadi logis kalau pemilu 2019 kami menargetkan kemenangan 80% di Blitar Tegasnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax